Halo Semuanya ada di rumah Yang di Joom ya Super Indo super segar Selamat sore Selamat-selamat semuanya Ya ampun seneng banget Bu ibu sehat semua yang di rumah Alhamdulillah Mudah-mudahan selalu sehat ya Eh by the way dengan Kanesha Sastrawijaya Sore hari ini ada tamu spesial loh Siapakah dia Mami Wong Nesa Sekarang kita lagi ada di tempat spesial Ya kan di Mami Wong Nesa Jangan khawatir Bu ibu semua yang disini sudah Sweb ya jadi kita sudah aman Aman setosa Ya kan hasilnya negatif Mam sehat Sehat selalu ya Tetap-tetap hits loh ya di Instagram Mami Wong Nesa ini asing Kalah ada kecantikan Mami yang baru pernah ini Nah Bu ibu seperti biasa ya Jangan lupa Sore hari ini Satu jam kedepan kita ada acara spesial Yaitu Fruit Talk Series Nah kalau minggu lalu Kanesha sempat ngobrol-ngobrol sama Dokter Jualita mengenai Seperti apa sih manfaat buah-buahan itu Ya kan Untuk tubuh kita apalagi di masa pandemi Nah Mam kali ini tuh lanjutannya kita Oh ini lanjutannya Iya Part 2 ya Ini adalah part 2 Karena kita series ya Seriesnya ini dalam rangka ulang tahun Super Indo yang ke 24 Wow 24 tahun Umur Mami itu ya Umur Mami Mami masih 24 Oh iya 25 lah Aku pikir Mami masih 21 Asik Abis Mami muda banget sih Terima kasih Ya kan awet muda Mam Nah yang pasti Kita ini memang setiap minggu Akan membahas tentang buah-buahan Dan hari ini Mam ya Selain spesial Ada Mami Uwung Deso di Super Indo Kita juga nanti masih akan ngobrol-ngobrol Dengan Dokter Jualita Surat Seri ya Dokter Jualita Boleh coba digeser lagi Ah oke Nah Nah Bu Ibu juga Buat semua Bu Ibu yang udah gabung disini Ya Jangan lupa Bu Ibu Registrasi dulu Ya kan Registrasi ulang dulu Yang ada di Zoom ya Yang ada di Instagram Pantengin terus Pandut Ya Nah Sebelum nanti kita kenalan Sama Dokter Jualita Ya Karena Dokter Jualita juga udah stand by disini Kita say hi dulu Ah Hai Dok Tunggu sebentar ya Dok Ya Dokternya cantik banget ya kan Seperti biasa Dokter Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol Sama Dokter Jualita Nah Kita mau kenalan dulu Mam Oh sama siapa ya Ini yang ada di depan kita Oh iya Ya ampun Ini gue udah kenalan emang dia nih Belum kenalan Oh iya 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 Nah kan kita di Super Indo ini kan temanya Blender versus Juicer nih Nah iya iya Nah kita kenalan dulu sama Bu Ibu semua Yang ada di rumah ya Baik di Instagram live dari info Super Indo Ataupun di Zoom Super Indo Oh Karena sesuai dengan tema ya Seperti yang Bu Ibu terima Ada Juicer versus Blender Blender Boleh dong Mami Mami bantu Neysia Ya Sebenarnya perbedaan kedua alat ini apa Mam Nah perbedaannya sudah terlihat dari penampilannya saja Oh gitu Ini menjulang ke atas Oke oke Ini ke samping kayak kita Oke oke Oh antas bukan Mami Kayak Mam Mami ke atas Enggak lah Mam Kita gak boleh body showing man Nanti kenal UTE Enggak Enggak kan Mami Oke Terus Ini tuh kayak apa ya Kalau Juicer itu kita taruh buah-buah Itu gak bisa yang namanya yang lembek-lembek Oh oke Harus yang keras-keras Harus yang keras-keras Tapi kok cuma jadi lupa ya Aduh kenapa bisa jadi lupa Nah Yang dihasilkan Berarti kalau Juicer itu yang setau Kanesia nih ya Kan akan ada ampas dan ada air Nah Itu tadi Mami ngomong Udah tersambung Kita udah connect Kita udah klik banget ini emang sih Lanjut lanjut Oke Apa tuh Ya Nah ini juga Nanti kita ada viewer di Instagram dan di Zoom dulu Itu Udah pada jadi Member di My Info Super Indo belum Nah rugi loh kalo belum Harus jadi member dulu nih Oke Udah download kan Aku liat kalo Mami pernah posting di Instagramnya Lihat-lihat harga-harga promo di My Info Super Indo ya Ya hari Kamis ada promo loh Oh Super hari Kamis ada promo Ya jadi siap-siap ya Oh kemarin udah hari Kamis Ini Jumat kan ya Iya Jadi setiap hari Kamis itu di My Super Indo itu akan ada Promo-promo ya Jadi langsung di update harga-harga terbaru dari My Info Super Indo ya Aplikasinya di download sekarang Registrasi sekarang buat yang belum Bu Ibu yang di Instagram Karena kalo Bu Ibu yang ada di Zoom nih biasanya udah Udah download Udah member Oh udah download udah member ya Kalo yang ada di Zoom biasanya udah download dan juga udah member Nah dan juga dapetin ekstra diskon kalo lagi promo untuk member Jadi kalo Bu Ibu ya apalagi sekarang masa PPKM ya kita ya di Jawa dan Bali Silahkan langsung di download aplikasinya ya My Super Indo Kemudian Bu Ibu registrasi nama alamat dan segala macemnya disitu Nanti Ibu Ibu bakal dapet membernya Nomor member disitu Itu untuk diskon-diskon Mam ya Itu kan akses tuh ya Iya betul sekali Nah kenapa? Karena makin murah harga promonya makin asyoy ya kan Untuk Ibu Ibu yang udah member di My Super Indo Nah jadi Ibu Ibu juga bisa langsung sekarang sering activate Bisa berkesempatan memenangkan hadiah umroh dan belanja dibayarin Belanja dibayarin Mana tepuk tangan ya Dari Super Indo tentu saja ya Pengen tau seperti apa ya ini ya untuk umroh dan juga belanja dibayarin Langsung sekarang di download Bu Ibu yang ada di rumah yang belum download ya My Super Indo aplikasinya ya langsung di download Nah ini juga untuk peserta Zoom seperti yang tadi di awal Nesa sampaikan Langsung daftar ulang sekarang di link chatbox yang udah disiapkan sama tim Super Indo tentu saja Karena nanti tim Super Indo akan memilih 12 pemenang yang akan mendapatkan voucher Super Indo Wow Jadi silahkan langsung sekarang ya Untuk peserta di IG Lab juga stay terus Karena tim dari Super Indo akan pilih 12 followers yang bertanya di kolom chat IG Lab Langsung diketik tuh ya Langsung diketik sekarang langsung diketik langsung nanya Komen gitu ya Nah kalau di total-total nih pemenang hari ini akan ada 24 pemenang Wow Berarti sama seperti angka ulang tahunnya Super Indo 24 Wow 12 dari Zoom 12 dari IG Lab Ini 24 pas dah ya Betul dan masing-masingnya Mam Dapet voucher belanja 100 ribu rupiah Aduh 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 Buah itu kaya akan vitamin Mam ya Mineral Kemudian serat-serat yang dibutuhkan oleh tubuh Selain itu juga bisa bikin awet muda ya Wow Dan membuat tubuh terhindar dari penyakit Betul sekali Lihat dong Nesha sekarang umur berapa Mam kira-kira Mam Aduh 18 kayaknya Aku 50 Mam sebenernya Mungkin Saingan sama Sofiala Juba ya kan Mam Nah tapi memang betul Semakin bertambah usia kita harus semakin banyak makan buah Karena vitaminnya ini bagus untuk kulit ya kan Bagus untuk mencerahkan Bagus untuk mengaktifkan kolagen di dalam tubuh Wah pokoknya keren banget deh Nah kita juga diharuskan untuk mengkonsumsi buah sebanyak 2 mangkuk setiap hari Mam 2 mangkuk Betul Nah konsumsi buah ini ya dalam jumlah tersebut dapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke dan juga kanker Oh baru tau Mami Ya ini important berarti Mam ya Berarti besok-besok Mami harus sedia stok buah dari Superindo yang banyak Mam Oh ya pasti Buahnya macem-macem Mam Oh ada apple, pisang, semangka, apukat, pepaya boleh itu semuanya ya Nah untuk memenuhi kebutuhan tersebut nih Mam Sebagian orang memilih metode untuk mengkonsumsi buah-buahan tersebut Ada yang di juicing, ada yang di blending Betul Ya kan Sesuai dengan judul kita pada sore hari ini yaitu Juicer versus blender Nah selain lebih mudah masuk ke dalam saluran cerna Buah yang diproses dengan cara tersebut juga bisa lebih dinikmati dan tinggal diminum Kadang kan aku nih ya kalo pulang kantor nih Mam, aku tuh males banget buat ngopas-ngopas dulu Ini tuh aduh capek Udah deh aku langsung ngejuice aja gitu ya kan Males dikupas belum lagi mesti dikunyah gitu kan Kalo ngejuice atau ngeblender tinggal dimasukin cuus Udah semuanya? Diminum Ya kan Kalo Mami gimana? Biasanya kalo makan buah-buahan di blender atau di juus? Juus Karena Ini di juus Ini di blender Di blender Oh Mami sukanya di blender Karena Semua serat-seratnya kan masuk ke sini semua ini Kalo ini kan seratnya kepisah nih Iya Ini bikin kenyal Ini ampasnya Mam yang kepisah Mam Tapi oke Tapi beneran Mam Kita bakal tanya nanti sama dokter Jualita ya seperti apa ya Iya bener Ini ya ini ya Oke bener nggak gitu ya Atau mana yang lebih oke juicer atau blender Waduh ini bakal jadi pertarungan yang hebat nih ya Blender versus juicer Nah Bu ibu Bentuk dari juicer dan blender memang berbeda ya Kalo kita dari awal nih nih ya tadi ya Aku nanya-nanya sama Mami ya Nah Apa sih sebenernya perbedaan dari juicer dan juga blender? Nah Kalo tadi Mami di awal bilang ke juicernya dulu nih ya Iya betul Juicer langsung nggak fungsinya nih kalo Mami ya Nah Sekarang kita infokan kembali nih Coba yang juicer dulu boleh diinfo Nah Juicer ini memiliki bentuk yang lebih besar daripada blender Bener ya? Betul ya Oke Terus ada apa lagi Mam nih? Apanya? Ada tongkat pendorongnya Mam Kalo di juicer ini Oh ini nggak ada Iya disini nggak ada kan? Oh kalo ini ada nih Kalo disini ada Ya kan Secara fisik nih perbedaannya Benar Ada tempat pendorongnya untuk mendorong buah dan sayuran agar turun Betul sekali Nah kemudian agar diproses tabung jus ada ampasnya Sama airnya beda Sama airnya beda Nanti tinggal minum nih kita Nanti tinggal minum gitu Nah Kalo ini bisa bikin smoothies Kalo ini bisa bikin smoothies Oh oke Coba lihat Seperti apa sih coba kalo blender ini coba Mami jelasin coba Kalo ini kan kita tinggal masuk-masukin aja tuh Apa kita praktek sekarang kali ini? Jangan dulu Mam Jelasin dulu aja Takut nanti dokter di rumah nggak sabar ya kan? Oh iya nggak sabar Nah tapi kan kalo ini ada mata pisau Eh ini kan nggak ada mata pisau Tapi ini ada mata pisaunya ya Mam ya? Nah ini kan ada mata pisaunya Ini nggak ada Ini karena slow juicer nih Oh oke Langsung untuk yang keras-keras disini Eh salah yang lebek-lebek sini Yang ini yang Yang keras Oh oke Tapi kalo ini enak ya bisa diatur kecepatannya ya Mam ya? Oh iya ini bisa diatur kecepatannya mau sedang, kecil, gede Oh oke Kalo ini mah satu tombol lagi ya Kalo ini cuma satu doang cuus langsung masuk gitu ya Iya bener Nah kalo blender ini katanya bisa dikasih air atau dikasih susu nggak sih? Bisa banget Bisa ya? Emang ini harus dikasih susu kalo nggak si air, kalo nggak ini mandet Oh gitu Karena kering gitu ya Betul Oh memang harus ada pancingannya Iya bener Oh oke Bisa juga pakai sebatu Tuh Oh kan kalo juicer nih kan aku cuma tinggal masukin buah aja karena nanti dia yang keluar airnya Bener, bener, bener Oh gitu Berarti itu ya perbedaannya ya bu ibu ya Nah Keternyata juga nih bu ibu teknik blending pada blender ini bertujuan untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan buah menjadi bulir-bulir kecil Jadi secara tekstur buah yang di blender memberikan tekstur yang lebih kasar Lebih kasar Makanya cepet kenyang Karena serat-seratnya kita makan juga Oh gitu Iya pantesan kalo ini bawaannya auserus ya Cuman air doang yang diminumnya Ini sari patinya yang disini Oh baiklah Nah Dan untuk teknik mengolah buah dan dengan cara juicing menggunakan juicer ini juga prosesnya dilakukan lebih lama Sehingga semua serat yang ada pada buah hancur sepenuhnya Buah yang tadinya berbentuk utuh hanya tersisa sari patinya Oh bener ya mam ya Ya ampun Mami Wong Desa pinter banget Ya ampun Ya ampun Oke Nah sekarang kita udah tau nih perbedaannya berarti ya bu ibu ya Perbedaan dari juicer dan juga blender Kalo sebelumnya Neisha itu hanya tau bahwa dua-duanya ini untuk menghancurkan Walaupun Neisha kenapa Neisha lebih suka juicer Karena lebih suka aja gitu kepisah Ada airnya ada ampasnya Karena dulu juga Neisha tuh suka bikin susu almond sendiri Oh susu almond sendiri Jadi kalo bikin susu almond sendiri enakannya pake juicer Kalo blender sayang rusak Ininya mam ya ampun Ininya mam pisahnya Oh pisahnya Oh iya karena kan dia ini kayak keras ya Keras gitu Nah jadi aku lebih seneng pake ini Ternyata dua-duanya ada perbedaan dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Nah karena mam Dokter Jualita udah gak sabar Pengen ngasih info juga sama kita Oh iya 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 Kita akan undang dokter Jualita ya untuk bisa Inframe bersama kita semua Berikan kita tepuk tangan Dokter Jualita Surapsari Ini dokter Jualita Surapsari ini merupakan MGZ dan juga SPGK Beliau ini seorang nutrisionis ya Jadi dokter yang khusus akan memberikan informasi tentang nutrisi-nutrisi makanan Nah dokter Jualita juga ini praktek nih di rumah sakit nih Di rumah sakit Pondok Indah Kemudian di rumah sakit Pelni Di Prodia Healthcare Bintaro juga deket rumah aku Nah beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua di Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia Cabang Banten Aduh Nah selain menjadi narasumber Selain menjadi narasumber webinar, talk show, off air, on air Beliau juga menjadi nutrition coach untuk corporate wellness program Aduh Biasa ya Dan ini memang beliau di sela-sela kesibukannya Masih bisa menemani kita semua nih ibu-ibu bersama Super Indon Ya kan Hai dokter apa kabar Hai dokter apa kabar Baik-baik-baik Dokter suaranya belum keluar Oh masih di mute katanya mas Oke tunggu sebentar ya dokter ya Nih sama kayak kita Hai Salam kenal Dokter aku lagi sama Mami Wong Deso dokter Dokter lagi Aduh aku ngiri loh Gue yakin Iya Syukur-syukur kami bisa kumpul-kumpul disini dokter Iya bener dok Iya Sama dokter masih bisa berhubungnya secara virtual terus nih nanti kita kapan-kapan off air ya dok ya Kita ngumpul-kumpul bareng ya Iya Iya lebih seru Iya Nah dokter Nah dokter Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol ya dok ya Mengenai Tentang buah-buahan Manfaatnya untuk kita konsumsi seperti apa itu kan kemarin udah dibahas ya dok ya Untuk sesi pertamanya gitu Nah minggu ini kan kita sesi lanjutannya di dok Masih tentang fruit talk series dalam rangka 24 tahun Super Indo Nah kita ingin lanjutin nih dok Jadi kalau tadi aku udah ngobrol sama Mami nih ya Mengenai blender dan juga juicer ya Mami ya Nah kita langsung tanya aja Mami mau nanya pertama apa buat dokter Oke dok nih Mami mau nanya nih ya dok Ya Ya Itu selain dimakan langsung nih buah apa nih yang kira-kira kita nutrisinya tuh yang baik untuk di blender atau di juicer nih? Di blender atau di juicer nih? Sebetulnya semua buah baik banget untuk di blender atau juicer Karena kan pada dasarnya yang diwajibkan itu kan makan buah dan sayur gitu ya Minimal 400 gram per hari Kalo buahnya sendiri minimal tadi 2 mangkuk tuh tadi kan Mbak Nisha di gode gila Iya Iya Apa sih yang bisa di blender atau juicer kan? Iya Mati-mati punya kelebihan dan kekurangan Tadi sebetulnya yang dijawab sama Mami udah bener tuh Mami udah hebat banget kan Aduh makasih loh jadi kayak enak Mami ada Hasil iya Ya kan Jadi kalo hasil dari blenderan itu namanya smoothies gitu bahasakannya smoothies ya Oh oke Smoothies Nah terus kalo hasil blenderan itu dia biasanya lebih nyenyangin Jadi sering kali dipake untuk makan pagi bisa tuh Bener-bener Oh oke Jadi makan pagi kita bikin hmmmm Kita bikin smoothies buah misalnya Maling kering orang tuh kalo yang sekarang keren-keren tuh pake buah naga Iya Naga merah Iya Kita bikin smoothies Nah buah naga merah kan kandungan vitamin C nya tinggi banget Jadi bagus banget untuk daerah antus Oke Terus Hmm Terus kita bisa juga bikin smoothies ini menjadi lebih kenyang gitu ya Supaya cukup makan pagi misalnya Hmm Dari buah naga itu kita tambahin Kita tambahin yogurt Hmm Atau kita tambahin susu kim misalnya Hmm Hmm Jadi akhirnya Sudah ada kandungan serat yang cukup Ada karbohidrat dari buah Ditambah lagi ada protein Oke 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 Apalagi sih yang bisa di blender semua buah kok bisa di blender sebenernya Iya betul Setuju Setuju Terus kalo yang di juice buah yang seperti apa Sebetulnya tadi kalo mami bilang yang keren-keren sih gak juga maaf Oh betul ya dok Apa aja betul dok Biasa Boleh-boleh aja yang keren Ya tapi misalnya kita punya buah yang justru dia banyak airnya Iya Mangka deh Iya Nah boleh tuh kita masukin ke juicer Iya Yang keluar itu kan tinggal salinya airnya Betul Setelah itu boleh juga misalnya kita kombinasi airnya kita dapatkan dari Mangka Oh Kemudian setelah itu air yang kita dapatkan itu kita blender dengan buah yang lain Oh Oh gitu Ditaruh sini terus blender sini ya Tapi dok menghilangkan nutrisinya gak sih dok kalo ketika di juicer itu Kok aku jadi kepikiran ya Ketika air sama ampasnya kepisah Kalo di juicer kalo di blender kan Tadi semuanya bisa nyatu terus bisa langsung dikonsumsi Itu beneran ada perbedaan nutrisinya gak sih dok Ada perbedaan nutrisinya gak sih dok Ada perbedaan nutrisinya ada di serat banyak ya Oke Jadi kalo kan kita lihatkan bahwa ternyata kalo user itu Kita memisahkan ampas dengan salinya Tapi gak usah kawatir Karena di dalam penelitiannya Ternyata Setelah diteliti masih ada tuh serat yang terikut di dalam Kairan salinya itu Oh Baik Jadi gak lol sama kali gitu Oke Yang kumpul adalah kalo kita ngejuice Pake juicer tadi itu Yang kumpul adalah pasti kandungan vitaminnya akan lebih tinggi Oh Iya Kandungan kandungan vitamin Iya Kita pake lebih tinggi Cuma memang tadi tadi juga hilang Bahwa kalo misalkan minumnya jus Pasti kayak pengen minum terus gitu ya Iya 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 Enggak jadi rasa kenyangnya hilang Aus terus Aus terus saking enaknya Iya Dok Eh dok Terus nih dok ya Katanya Ada buah yang tidak boleh di blender Atau di jus Katanya gitu dok Apa buah pir apa-apa gitu ya Katanya kalo di blender atau di jus itu bisa mengeluarkan zat Yang menyebabkan diare Terus katanya apel kalo bijinya ikut ke blender Buah apelnya ternyata juga akan mengeluarkan zat yang berbahaya juga Yang bakal bikin keracunan Itu seperti apa sih dok penjelasan detailnya dok Mungkin dokter bisa memberikan pengarahan buat aku Mami juga baru tau loh Iya ya Jadi beberapa buah-buahan itu dia menggunakan poliol Poliol itu adalah gula yang tertentu Yang kalau kita makan Maka gula itu tidak tercena di dalam tubuh Tapi dia akan langsung masuk ke utut besar kita Nah di utut besar kita si poliol tadi akan marik kairan Sehingga biasanya akan bikin kita lebih gampang BAB Kalau dosisnya terlalu banyak akan bikin diarik gitu Oke Nah tapi ternyata setelah Tapi karena selanjutnya Karena si poliol ini adalah Sebetulnya gula yang tertentu secara alami Jadi sebetulnya kalau kita konsumsi tidak berlebihan Nggak akan sampai bikin diarik sih Malah itu biasanya akan bikin buang air besar jadi lebih lancar Oh oke Kan kalau Nah tapi kalau mama-mama di sini mungkin ya yang peserta di Zoom Ataupun di Youtube Mungkin pernah punya pengalaman dulu Kalau bayi itu susah buang air buka Banyak melit gitu ya Biasanya akan dikasih Salah satunya dikasih pura paket fir Oh Nah Iya Jadi buah fir itu salah satu yang mengandung di Zat yang namanya Sorbitol yang merupakan golongan poliol tadi Oke Biasanya Buah-buahan kayak Ato Kemudian fir Ada fit Ada perut Itu yang mengandung si sorbitol itu yang merupakan golongan poliol Oh Masa yang jauh yang kita konsumsi adalah dari Dari buah Yaitu poliol alami itu Maka biasanya nggak akan sampai bikin puluhan diari Oh oke Berarti Mungkin buah air besar nya jadi lebih lancar Yaa Berarti dok salah dong Kalau misalkan bijinya ke bawah blender Terus bikin bahaya itu mitos dong kalau gitu ya Itu tadi yang untuk Buah Oh oke oke Nah kalau yang kedua Yang kedua tadi yang apel Ya kan Karena kalau makan biji apel gitu ya Kalau biji apelnya pecah Maka akan bikin keracunan Nah iya itu sering denger tuh ya Itu juga ada penelitiannya Oke Penelitiannya juga tuh Bahwa kenyataan Tidak yang ada di biji apel itu Kalau sampai dia bikin keracunan Maka biasanya kita makan apelnya tuh Sampai 300 buah Kan nggak mungkin Nggak mungkin lah Aku satu aja kenyang Iya bener Satu aja kenyang ya mam Iya Jadi gak bermakna Oh Jadi Oke Berarti gak sampai keracunan gimana-gimana gitu ya Iya siap kalau begitu Mam kamu mau nanya apa lagi Silahkan Mumpung ada dokter Jualita nih Yang tadi udah ya Udah Ini ya dok Mau nanya nih dok Ini apa aja nih Fruit pairing yang terbaik nih Atau pasangan buah Untuk di blender Atau di jus Misalkan nih Si alpukat Atau si pisang Terus Baiknya dicampur sayur Jenisnya apa tuh dok Biar healthy juice gitu loh ya Maksimal gitu Oke Ini kita mau ngomongin Smoothies dulu apa yang terdurung nih Smoothies Boleh smoothies aja dulu Kebetulan mamiku pecinta blender dok ya Jadi silahkan dok Smoothies dulu Aku ngalah dok Oke Misalnya Mami pengen bikin mutir Ya Mutirnya itu Yang dihindari adalah Mencampur dua mancap Buah yang Kalonis Oh seperti apa tuh dok Mami mau mencampur Alpukat Pisang Mangga Kemudian Apalagi Alpukat, pisang, mangga, durian Waduh Oke Oh gak boleh Pisang Aku suka pisang sama durian loh dok Dokter Tidak Tapi kamu mencampur Shay Hah? Enggak Kamu harus dicampur Iya Oke baiklah Terima kasih pencerahannya dokter Lanjut 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 Oke Yang pertama Yang pertama Kalau dari sisi kala Yang kedua Dari sisi Apakah Anansisi penerungan Di perut Misalnya Dindarilah Mencampur Buah Yang dua-duanya Merupakan Buah situs Jadi kalau kita ngomongin Buah situs itu Berarti kita ngomongin Jeruk Lemong Grapefruit Jangan dingin satu Baiknya kita Campurlah dengan yang lain Nah Saya selalu bilang Kalau mau bikin semuanya Itu Baiknya Paling banyak Dua macam buah Dengan satu sayuran Misalnya Jadi misalnya Mami hari ini Mau bikin Alpukat Boleh Alpukat Nah terus Alpukat mau ditambahin Apa nih Misalnya Alpukatnya Oh mau ditambahin Sama nanas deh Gitu misalnya ya Jadi ada alpukat Ada nanas Terus Biar Komplik lagi Kita mau bikin Green smoothies Misalnya Tambahin aja Bayam Di situ Mami Oh iya Bener-bener Bener-bener Jadi kan Kalau kita lihat Secara nukeriminya pun Di dalam bayam Itu kan Dia juga tinggi Vitamin C Sebetulnya Kemudian Alpukat itu kan Mengandung lemak bayam Vitamin itu kan Termasuk Vitamin larut lemak Penyerapannya Lebih bagus Oke Oke dok Jadi sih Pokoknya yang asem-asem Atau asem-asem Gak boleh campur tuh Yang kalorinya Besar Iya Nanti kecut ya dokter Sama-asem pagi Oke Oke Baiklah Nah Dok Selanjutnya nih Mam ya Boleh gak Mencampur herbs Seperti jahe Kayu manis Kedalam Campuran buah Yang akan di blender Atau di juice Oh ya itu bener tuh Boleh gak tuh dok Buat smoothies juga boleh dok Boleh Gak jadi masalah Berarti ya dok ya Gak jadi masalah Berarti ya dok ya Gak jadi masalah Oke Oke Coba mam Boleh sambil masukin Mak Langsung masukin aja Dok Mami sambil masuk-masukin ya dok ya Sambil masuk-masukin ya dok Dok Teru ngomong aja dok Terus lagi Misalkan kita nambahin jahe ginger ya Jahe itu punya efek kan anti-nose Anti-mual Iya betul Oh nanti-nose semuanya Kalau kita nambahkan ke dalam Maka akan bikin biasanya Lebih tegur Dan di dalam Lebih anget Apa ya Tandungan mualnya jadi lebih 5 Kenapa ya Oh oke Oke Baik Berarti gak masalah ya dok ya Oke Kalau mami mau bikin smoothies Aku coba mau Bikin juicer nih ya dok ya Karena kita punya masing-masing Punya satu senjata nih dok ya Nah Jahe boleh Mengguna kita pakai buat herbs ya kan Aku mau pakai tomat Kemudian nanas Tomat nanas Boleh ya dok ya Karena kan satu manis satu asem ya dok ya Oke Tomatnya mana nih mam Tapi kalau misalkan alpukat sama pisang boleh gak sih dok Gak boleh mam Kan itu kalorinya sama-sama tinggi Aduh kemarin Kalo ini sama-sama tinggi mami Oke kita masukin dulu disitu ya Jangan Yang herb dulu ini Yang herb dulu Ini yang herb Tomat sama nanas Ada orang yang punya man Sebaiknya dihindari Oh Ada yang punya man gak disini Salah satu aja Antara nanas sama tomat gitu ya dok Oh oke Oh salah satu Oke Mau tomat apa mau nanas Tomat aja deh ya Iya bener Oke biar nanasnya nextnya bawa pulang Kita masukin tomat dulu Tomat Wortel boleh ya dok ya Sama jahe berarti ya Berarti orange Apa ya Feel warm with orange Asik Ada-ada aja Maksudnya orange warnanya ya Bukan orange buahnya Nah ini sudah ada Ini sudah ada Bagi ini mami tim blender Karena ini Nisha Tim juicer Aku tim juicer ya Oke baik Dok Kita sambil Sambil Praktekin ya dok ya Iya dok Oh ini nanas Boleh boleh Oke ini jahe Dok kalo alpukat sama nanas Boleh gak dok Boleh Tapi rasanya bakal jadi gimana nanti dok Iya asem gak sih dok Apa Alpukat sama nanas Oke Oh oke Oh air kelapa nih Boleh nih Ini kalo susu boleh hadok Susu Oh aku pingin ya Ada lagi gak Bisa Lagi tuh Oke Oke Oh baik Sebaiknya Kalo memang ada Tuluhan Tepuk Atau Witalnya Jarin Mampu Baiknya bakal Yogurt Yogurt boleh ya dok Baik Ini mami Oke Oh iya Oke Baiklah Aku Aku sambil Meracik juga Dan ini juga Buat ibu-ibu semua ya Nisha Sama Mami Ini sudah cuci tangan Jadi tangan kita bersih masing-masing ya Ibu-ibu ya Kemudian Kita juga memotongnya Pake pisau spesial Ya ampun Pisau master safe Yeay Dan ini lagi ada di superindo Lihat dong di my superindo Pokoknya lihat cara dapetnya mam Oh mami tau Langsung dateng ke superindo mam Mami setiap kita belanja kan Ya iya dong Belanjanya sampai 75.800 tiket Iya dong Mami suka pula-pula deh gitu ya Mami tuh gitu suka pula-pula ya kan Nah ini pisaunya enak banget tau gak Apa namanya Langsung ke pot aja Tajam banget Ya ampun Ini ibu-ibu harus punya semuanya ya Pisau master safe Belinya cuma di superindo Cus ditukar ya Dengan hadiah-hadiah yang seru Dikumpulin stikernya Tuh Langsung dah Oke Ini Nisha baru masukin Untuk tomat Tadi udah Wortel Ini tomat dulu Kalau mami sih masukin susu nih Oh oke Oh kalau mami saya lanjutin ya Nanti ya Oke Baiklah Tunggu sebentar ya dok ya Oke Dokter Kalau aku kirimin Gak apa-apa jauh dok Nah dok Kita juga mengundang nih dok ya Bu-ibu Sama Yang ada di zoom Dan juga yang ada di instagram Kalau mau tanya Boleh silahkan langsung tulis Sebanyak-banyaknya Ya kan Silahkan di kolom chat boxnya Langsung Bu-ibu ya Oke Nisha tadi bikin apa nih tadi Aku bikin yang herb Ini orange Jahe Orange Orange-nya itu bukan orange jeruk Tapi tomat Apa namanya Wortel sama jahe Kalau mami ini keren nih Apa tuh Green smoothies Asik Mami kekinian banget nih dok Green smoothies dok Aku jahenya satu potong aja ya Biar gak terlalu Oke Oke Nah Oke 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 Siap Nah dokter Ini punyaku udah selesai sih ya Nah dokter untuk penyakit mah Ada saran dan pantangan gak Buah jenis tertentu Yang misalnya harus di blender Atau di jus gitu Selain tadi nanas itu ya dok ya Jadi untuk yang terjadi sama Sebaiknya tidak konsumsi dulu Kalau pernah bergeri jala ya Tidak konsumsi dulu Buah-buah kiri terus tadi Buah kiri terus berarti Berarti Gerungan jeruk Ramen Black fruit Apa ya Jeruk Bali Gitu Kemudian juga Nanas Itu sebaiknya enggak Oke Keluhan 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 Cernanya juga Tering Misalnya Enggak hanya Tunggu-tunggu Karena kan Tapi juga sering bikin BAB-nya juga Dukerit Gare BAB-nya juga Dari dulu Tadi buah-buah Yang terting Misalnya Apel Clear Karena tadi Memanduk BAB-nya 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 Lebih 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 Cone BAB-nya Karena BAB-nya 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 Boleh obedience kita makan, kita tolong makan kalau smoothfit untuk pendiri sama boleh gak sih dimakan sebagai apa-apa, makan pagi boleh, di dalam smoothfit itu kita juga bisa tambahin pot lho, patung pot oh, oke supaya supaya smoothfitnya itu lebih paget lebih panjang, tambahin yogurt kita tambahin yogurt deh 2 santai makan oke, ini pakai itu jadi makan pagi kita kalau yang di dalam smoothfitnya itu bagus banget dan biasanya keluhan-keluhan kalau jadi turunnya kori turunnya kempuan, jadi oke, baik waw, udah jadi nih jusnya aku ini juga ada jalan tomat wortel jahe waduh, namanya bisa aja ya ini namanya kali ini semutis, eh green semutis oke, waduh hijau, cantik banget ya ini orange, kita taruh dulu disini ya biar bu ibu ngiler cus, bu ibu biar aku dicobain sambil langsung bikin juga boleh loh ya nanti bisa dikreasi aja seperti yang tadi dokter Jualita sampein ya kreasinya seperti apa yang asem jangan yang asem jangan sama yang asem karbo jangan sama yang karbo ya kan kalau misalnya punya sesuatu dengan penyakit mah yang asemnya dikurangin nah, sayur-sayurannya boleh bu ibu suka apa aja boleh langsung di blend ya iya, iya, iya benar pokoknya dua-duanya memiliki manfaat yang sama ya dokter ya dari nutrisi juga tidak terlalu berbeda jauh berarti dokter ya berarti dokter ya oke jadi apa aja sebenernya boleh dipakai kok kalau kalian melengkapi iya, betul seperti aku dan dia hari ini saling melengkapi dokter saling melengkapi ya kita ya dokter kita akan mulai membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang baru saja meluncur ya dari ibu-ibu di zoom dan juga di instagram ayo mam kita bacain mam mami dulu mam oh dari mana nih prom alpa nah, nah, nah yang ini aja mam yang ini mengkonsumsi jus detox nah itu oh, ini pertanyaannya ini ya mengkonsumsi jus detox yang sedang trend saat ini apakah itu memang efektif karena kan mereka ini hanya minum jus kan jadi idealnya tuh detoxnya bagaimana dok adakah rekomendasi buah tertentu yang baik untuk detox oke, silahkan dokter boleh ditangkapi dulu ya, makasih jadi sebenernya di detox ibu kalau kita dikatakan detox itu sendiri sebenarnya kemungkinan tuh udah punya mekanisme detoxifikasi sendiri oh itu kan artinya membuang racun ya, betul nah, kita punya liper liper itu kan organ yang berkeren untuk detoxifikasi racun tadi hmm nah, tapi memang kalau kita makan buah dan sayur dianggap kita bisa mengistirahatkan dulu pencengahan kita supaya tidak selalu banyak apa ya tidak selalu banyak hal-hal lain yang masuk selain hanya sayur dan buah karena sayur dan buah kan juga pasti dia tinggi akan serat kemudian si tamunya juga tinggi carbonida di dalam buah itu juga gampang diserat untuk tubuh kita nah sebenarnya boleh atau nggak sih boleh-boleh aja sih kalau saya jadi buah apa dapat dengan buah dan sayur dengan smoothies ataupun jus boleh saja dilakukan tapi batas maksimalnya cuma boleh 3 hari oh oh gitu oh oke gimana caranya kita ngedetok ya dok gimana caranya ngedetok dok berarti berarti nggak minum berarti nggak makan yang lain-lain cuma juice detox itu doang ya ya dok ya betul tapi sebetulnya dia bukan seperti yang orang pikir itu menggelangkan wajah enggak tapi kita seperti mengizirahkan aja kalau lancerna kita jadi nggak makan apa-apa iya jus doang mam nggak makan nasi tuh dok enggak nggak makan kue gorengan enggak nah kita kan kita kan biasa makan itu dok lagi mikir ya aduh kita mau didetok 3 hari dokter kita ke pertanyaan berikutnya dok nah ini ada pertanyaan nih dok ya dari Mbak Femi Dapuris oh itu itu udah ya dari Mbak Femi di Instagram ya coba dari Dapuris oke pertanyaan dari Dapuris di IG aduh Dapuris hai kamu apa kabar bu baiknya buah yang di blender atau di jus ini diminum saat kapan pagi saat perut kosong atau sebelum tidur atau siang atau setelah makan bener banget boleh berikan pencerahan untuk kami semua dokter Jualita oke jadi buah yang kita keolah dengan blender yang dibikin menjadi kukupi kalau saya saran dimoleh dengan kaji oke kita kan mengandung serak yang memotong kita kan mengandung serak yang lebih tinggi bebasnya kan dengan buah yang kita jurus ya kita akan memberikan efek yang penyang lebih lama oke boleh tuh kita taruh di kaji dengan catatan musik tadi kita percaya juga dengan bahan lain misalkan ditambahin yogurt ditambahin pot gitu sehingga akhirnya kita mewakili makan kaji kita oh oke gimana dengan buat yang kita jurus atau sayur yang kita jurus kapan boleh diminumnya kalau kita gak punya masalah mas gitu ya gak punya masalah gangguan lambung boleh aja diminum pagi hari ketika kalau restoran kita masih kosong sehingga dia akan menyerap nutrisinya menjadi lebih seborna oh gitu oke 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 kita akan siap untuk menyerang nutrisi kapanpun baik atau kan hmm atau kan secara kosong dilihat kita atau pola makan kita pun juga baik gitu kapan aja boleh sebetulnya baik kalau mutis hari lebih bagus lagi oke bacain lagi dari instagram silahkan oh dari instagram dari mbak Femi nah nih bagaimana nih dok cara mengsiasati rasa buah yang di blender atau di jus agar lebih enak nah bolehkah ditambahkan madu atau coklat atau gula biar manis ya kayak kita ya gimana dok oke supaya manis nah sebetulnya di dalam buah sendiri itu dia udah karena gula yang namanya cukup satu yang lebih manis dan ada mbak Femi tapi kita pilih yang memang kita memberikan rasa manis yang lebih gelas misalnya kita kasih manga ya kan kita kasih nanas madu yang akhirnya kita memberikan rasa manis tapi kalau dirasa itu masih enggak boleh kok kita kasih misalnya kita kasih potongan kurma oh itu alami itu kalau kurma ya aku sering kalau kurma tapi bulan puasa aja setelah bulan puasa lupa lagi makan kurma untuk dimasukin gajus dokter padahal kurma siap saat ada sebenarnya iya emang oke oh kalau coklat enggak boleh jangan ya sebaiknya dihindari oke kalau coklat terus bikin puding aja enggak usah ke jus buah-buahan ya dok ya baik-baik kalau gitu nah kita ada pertanyaan lagi dari Krishna Watisonya dok apakah aman menyimpan jus di kulkas atau apakah ada nih peraturan tersendiri durasi penyimpanan jus ya bener kalau kita kan juser kebanyakan ya kita mau taruh kulkas betul kan kalau kemarin kan dok kita membahasnya buah setelah dipotong boleh berapa lama didiamkan di dalam kotak gitu ya di lemari es nah sekarang adalah jusnya yang berapa lama nih hasil dari brendel ataupun dari juser dok dari juser dok ya oke jadi buah itu ketika dia entah itu di brendel atau di jus maka dia akan merusak di dising kalau buah itu sendiri sehingga beberapa musim akan kayak penular gitu lah ada di luar dising telnya sehingga kemungkinan besar dia untuk rusak akan lebih mudah kalau jus ataupun iya jus ataupun buktis sebaiknya satu jam setelah dibuat harus segera diminum harus habis tapi kalau tidak mengusirkan juga kita bisa taruh di dalam botol yang bersih atau taruh di apa jar gitu ya sabu yang dia udah bersih gak ada apa ya ya pokoknya kita pastikan bahwa itu memang sudah bersih tidak ada kontaminasi apapun kemudian kita tutup perasa itu harus rapat boleh tenang makan hari langsung oke masukin ke dalam kutat berlaku hanya satu hari aja satu hari oke tapi itu berlaku untuk buah-buahan ya dok berlaku itu untuk buah-buahan kan dok ya buah dan sayur sama kalau almond almond boleh lebih dari dua hari gak tetep maksa loh susu almond kan almond juga di juicer beda kan almond dimasak juga bisa oh paling lama tiga hari gak enak kalau dimasak enakannya langsung yang mentah-mentah gitu oh baiklah susu kacang iya betul oke 24 jam baik dan itu pun hanya maksimal ya dok ya 24 jam ya sebaiknya berarti setelah kita ngejuice atau ngeblender langsung diglek ya dok ya oke baik dok kita akan ke pertanyaan berikutnya dok dari Rizka Selviani nah dari Rizka Selviani ada buah yang cocok gak untuk promil wah iya nih ada gak dok ada gak dok apa tuh dok untuk promil kita butuh buah yang tinggi kandungan kolatnya oh yang tinggi kandungan kolatnya itu pisang pisang alpukat jeruk pisang alpukat jeruk ada satu resep bagus sih iya 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 ada satu resep bagus kalau misalkan mau promil yang pertama pernah gak makan bis bis yang warna merah pernah 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 nah bis itu kan juga tinggi kolat tuh ya iya kemudian dia juga tinggi apa vitamin C-nya juga tinggi jadi penyerapan gas besi gitu juga bagus jadi misalnya kalau kita punya dua alat ini si bisnya itu bisa kita masukin ke dalam juicer yang sama kan keluar itu 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 bagus banget terus air yang kita air kita dapat dari ngejuice kita masukin ke blender oke terus kita campur seluruh pisang disitu waduh waduh supaya ratanya itu bisa lebih enak lagi kita tambahin sedikit enak manas oke supaya ratatitnya itu gak terlalu langsung kan kalau orang makan bit katanya baunya gak enak iya iya biar gak terlalu dominan ya dok ya oke nah itu jadi banget lalungan kolatnya atau tadi jeruk jeruk keruk aja jeruk nah untuk minum bitnya itu setiap hari atau bagaimana dok yang pasti kalau kita mau dapat nutrisi yang macam-macam ya kita puter aja mami jadi jangan bilang hari bit nanti bose iya hari ini mau bikin tadi bit sama yang bisa iya bikin album iya 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 betul baiklah dokter satu pertanyaan terakhir karena waktu kita mepet sekali nih dok dari Fatirot di zoom apakah boleh memberikan buah yang masam ke anak balita apakah ada porsi tertentu untuk sehari-harinya silahkan dok silahkan dok buah yang apa buah yang asam asam yang rasanya asam kecut mungkin ya kayak lemon gitu-gitu mungkin lemon mungkin anas mungkin jeruk yang masih asam-asam gitu boleh gak sih sebenarnya dokter oke pada anak ya sebenarnya sih kalau anak biasa dua tahun dia sebenarnya boleh makan makanan keluarga tapi sekali lagi sih kalau saya kenapa harus kasih yang asam kalau ada buah yang habis dan rasanya gak asam benar juga tuh ya iya iya benar-benar benar-benar yang asam kalau ada yang manis betul dok iya betul oh iya benar-benar anak bisa trauma benar-benar 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 baiklah kalau begitu dokter jualita terima kasih banyak boleh kita tepuk tangan dulu buat ibu dokter ibu dokter yang cantik jelita selalu memberikan kita informasi nilai gizi dari makanan yang kita konsumsi terima kasih ya dokter jualita untuk informasinya sekali lagi untuk waktunya bersama kami ibu-ibu semua di superindo sama mami juga ya dokter terima kasih ya dokter boleh silahkan untuk silam terima kasih sekali lagi dokter sampai jumpa sehat-sehat ya dok oke itu tadi kita udah puas mam nanya-nanya iya puas sudah cukup ya untuk saat ini ya dapet ilmu baru dari dokter dapet tips-tips juga dari dokter jualita nah saatnya sekarang kita maju ke sesi berikutnya nih karena gak terasa juga mam udah hampir satu jam loh kita ya ampun ini tinggal lima menit lagi kayak masih 20 menit kita kayak baru baru opening ya mam ya baru opening tadi ya udah main closing aja apa nih apa nih nah untuk bu ibu semua ya berarti kita sudah terjawab teka-teki selama ini blender versus juicer silahkan apapun yang menjadi pilihan anda mami tetap memilih blender blender dong tentunya oke dan aku juga pilihannya tetap dengan pada juicer ini ya semua masing-masing dikembalikan kepada anda pemirsa yang maunya pake yang mana pada dasarnya sama-sama bisa membuat sehat buah-buahan dan juga sayuran yang dihancurkan betul sekali betul pemirsa langsung saja kalau gitu nah di sesi kali ini juga kita ada spesial mami apa tuh kita akan mengumumkan para pemenang fruit fund photo challenge ini paling depan nih mami mau bacain tuh siapa oke nah ini kan ada fruit fund photo challenge nih minggu kemarin dari tanggal 6 sampai 12 ya sekarang kan udah tanggal 13 mam berarti udah selesai nih sesinya kemarin ya kan sampai tanggal 12 walaupun setiap minggunya ini akan ada challenge-challenge-challenge di at info superindo tapi sebelum kita omongin challenge-nya yang mendatang kita infokan dulu para peserta instagram dan zoom dalam rangka ulang tahun ke-24 superindo kita mau kasih info kalau superindo mengadakan fresh to share melalui instagram challenge setiap minggunya dan sebelum Nesha ucapkan terima kasih kepada bu-ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam challenge ini ya ibu-ibu yang hebat-hebat banget buat ibu-ibu yang sudah ikutan foto challenge tiap minggu berarti ibu-ibu sudah berpartisipasi menyumbangkan buah bagi yang membutuhkan melalui superindo fresh to share ya jadi superindo ini bikin kempen ya cerati judulnya fresh to share jadi setiap kita nih kalau mami sama aku ikutan nih foto challenge di instagram berarti kita menyumbangkan ikut menyumbangkan buah-buahan yang ada dari superindo ke yang membutuhkan gitu loh mami ya nah makin banyak foto yang di upload berarti makin banyak sumpangan bu-ibu jadi walaupun belum menang fotonya bu-ibu tetap memberikan nilai yang maksimal untuk yang membutuhkan amin amin ya nah langsung sekarang kita umumkan mami fruit and fun foto oh fruit and fun jadinya fruit and fun foto challenge yang berhadiah voucher masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 pemenang siapakah dia siapakah dia siapakah dia mana kak oke mana kak mana kak mana kak mana nih mana nih mana nih nama-namanya nah ini dia boleh mam pemenangnya adalah kemudian pemenang kedua kepada Ed Yulias Nian yang ketiga sama Ed Sylvia Sylvia Nindi oke Sylvia yang keempat Amalia Rubini yang kelima Renata Fani 25 29 29 maka ini ya enaknya sama mami ya heboh pemirsa bu ibu ya ampun selamat untuk para pemenang fruit and fun foto challenge dari 6 sampai 12 Agustus dan untuk yang selanjutnya jangan kemana-mana bu ibu masih ada lagi fruit and fun foto challenge nah untuk minggu ini ini lebih hebat nih apa nih karena kita ngomongin blender versus juicer buah-buahan nah kita juga tantang nih ya bu ibu semua di rumah foto challenge untuk minggu ini mulai tanggal 13 sampai tanggal 13 sampai 13 sampai sampai berapa ya lupa aku 13 sampai 7 20 oke 13 sama 7 oke 13 sampai 19 ya 13 sampai 19 nah smoothies and juice challenge 1 smoothies 1 juice iya bener silahkan gak tanggung-tanggung hadiahnya apa tuh 2 blender dan 2 juicer 2 blender 2 juicer siap ibu-ibu ya iya iya siap ya caranya upload foto kreasi smoothies atau juice ibu-ibu di akun instagram tag di mention ke info super indo kasih hashtag aku kuat dengan buah hashtag lagi 24 tahun super indo dan yang ketiga fresh to share yeay boleh ikutan gak sih boleh man langsung aja man berbanyak-banyak biar menang dong blender sama juicer nah foto kreasi smoothies atau juicer yang paling menarik akan mendapatkan 2 blender dan 2 juicer untuk 4 pemenang masing-masing satu masing-masing satu atau masing-masing dua nih pengennya dua ya kan di belakang satu satu atau dua ya pengennya dua ya kan nah akunnya jangan di private dan wajib memfollow akun info super indo ya ditunggu sampai 19 Agustus 2021 ya bu ibu ya juicernya boleh apa aja nih boleh bebas suka-suka hati ya oke suka-suka hati bawa yang bebas yang penting keliatannya bagus menarik aja ya nah selengkapnya bu ibu semua cek instagram at info super indo baiklah kalau gitu bu ibu yang ada di zoom dan juga yang ada di instagram live super indo kita mengucapkan terima kasih banyak ya kita udah ngoceh-ngoceh ya satu jam ini mami terima kasih sama-sama aku sudah diundang ke sini ke rumah mami yang begitu megah istana mami ong deso yang menemirsa gak usah sungkan-sungkan ase besok ke sini numpang makan nah yang pasti selamat kepada para pemenang ini saya ingatkan lagi yang sudah registrasi ya siap-siap nanti berarti anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah karena dipilihkan yang registrasi tadi 12 dari zoom kemudian yang nanya-nanya 12 dari instagram berarti totalnya ada 24 pemenang voucher yang masing-masing 100 ribu rupiah sabar bu-ibu nanti tim dari super indo yang akan menginformasikan siapa saja kah pemenangnya akan diumumkan di IG story ya makanya harus dipantengin terus tuh IG-nya info super indo betul sekali baiklah kalau begitu saya kanensya sasrawijaya disini mami wong deso kita pamit super indo super segar selamat menikmati